Renungan kita, Tuhan sumber pertolongan dan berkat, Tuhan adalah perisai yang melindungiku, Tuhan penopang hidup dan kehidupanku. Tuhan, ketika banyak orang menyerang aku, ketika banyak orang menyindirku, Allahnya tidak menolong dia. Dengan nyari ku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab dan menolong aku. Lalu, aku memberikan diri dan tidur dalam ketenangan. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang menghubung aku. Saudara-saudara sebangsa dan setenair, Saudara-saudara lintas agama dan lintas iman, Saudara-saudara seiman serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Hari ini, saya membawa saudara berkelana ke dalam hidup dan kehidupan pemasmur, yang dalam komunitas agama-agama juga dikenal sebagai nabi, yaitu Daud, sang pemasmur. Pada suatu waktu, Daud mengalami persoalan, dia lari dari hadapan Absalom, yang mau membunuh dirinya. mau membunuh Daud. Sebetulnya Daud bisa, dengan kekuatan pesukan yang ada padanya, ya bisa menyerang sang pemburu itu, dan meringkusnya kemudian menghukum Absalom itu. Namun, Daud lebih memilih untuk mengalah, bahkan keluar dari istana, berkelana di area lain, sambil bersembunyi, dan menyusun kekuatan, agar bisa mengalahkan Absalom dengan cara yang terhormat, dan mengurangi pertumpahan darah. Dalam keadaan terjepit, ternyata Daud tidak mengandalkan pasukan yang ada pada dia, tapi dia masuk ke dalam lubang perlindungan, kemudian bersedia berseru kepada Tuhan yang ia imani. Dengan keyakinan bahwa nanti Tuhan menolong, nanti Tuhan membuka jalan, nanti ada kelapasan, ada perbaikan, bahkan akan memulihkan dirinya. Dan dengan keyakinan seperti itu, Daud bisa berseru kepada Tuhan, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang menyerang aku. Aku tidak takut kepada musuh, atau aku tidak takut terhadap marah bahaya, malah berkata. Karena dengan keyakinan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang melindungi. Dan dalam perkembangan selanjutnya, sejarah mencatat sang pemakmur, ini, Daud ini, lolos dari segala hal yang mempercepat, yang ingin mempercepat kematiannya. Itu bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Sudah-sudah, saudara yang kekasih dengan keyakinan itu, dengan refleksi itu, saya bawa ke dalam hidup dan kehidupan kekinian kita. Tidak berpanjang lebar, saya ingin sampaikan bahwa hidup dan kehidupan kekinian ini tidak lepas dari pada satu situasi yang menjepit, terjepit, sulit, benuk kesulitan, ataupun kita dalam keadaan yang berhadapan dengan satu situasi yang membuat kita putus asa, saudara dan saya putus asa, kehilangan akal, bahkan mungkin saya sempat berpikir untuk apa aku hidup, untuk apa aku menjalani kehidupan yang penuh dan susah dan itu susahan ini. Atau bisa saja kita berhadapan dengan orang-orang yang menyindir kita, mengejak kita karena kita dalam keadaan yang terpuruk, tidak mampu berbuat apa-apa. Atau hal-hal lain yang membekas dalam hati dan membuat diri kita ini penuh dengan luka-luka batin yang tak terobati. Bahkan mungkin sejajah kita meratap dalam kesendirian, kita menangis dalam kesedihan dan kesepian. kalau pernah masa lalu memasuk menghadapi itu kemudian dia menyadari diri bahwa ada pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, maka saya percaya bahwa hal itu bisa terjadi pada diri Anda dan diri saya, di diri kita semua. Kita punya keyakinan yang sama bahwa dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang perlindungan, dari Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan segala macam kompleksitas hidup dan kehidupan untuk berhadapan dan mengalahkan persoalan yang menjepit hidup dan kehidupan kita. Ya, dari Tuhan datang pertolongan. Pada saat itu saudaraku yang terkasih tadi ketika kita bangun pagi apakah kita sudah berkata-kata kepada Tuhan untuk menghadapi hari ini, hari ini, pagi ini, siang ini, sekarang ini dengan hidup yang penuh positif dan hal-hal yang membangun dan menyegarkan dan hal-hal yang menyenangkan walaupun yang kita hadapi adalah sesuatu yang membuat sulit kita untuk merasa senang, gembira dan cuka-cuka. jika demikian, maka saatnya sekarang kita berbisik dalam hati kita sambil berkata, Tuhan darimu datang pertolongan. Tuhan engkau adalah pertolongan saya. Alahku, alahku saatnya aku berseru kepadamu. Itu jalan terbaik. selamat menikmati.